Jadi ketika seseorang mengalami sakit, misalnya diabetes, karena stem cell ini bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang memunculkan kerusakan organ. Di antaranya diabetes, itu kerusakan pada pankreasnya. Berhasil, ini adalah sebuah cerita sukses dari terapi stem cell yang digabungkan dengan teknologi cangkok organ yang kemudian menjadi fenomenal dalam dunia medis modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan perlindungan pada kita, memberikan kesehatan, dan lebih penting lagi adalah memberikan kesempatan usia kepada kita untuk terus memperbaiki diri kita. Melakukan kajian-kajian terhadap petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim yang diharapkan itu akan memperbaiki diri kita secara pribadi maupun secara kolektif. Peradaban manusia di muka bumi ini menjadi sebuah tatanan yang rahmatan lil alamin. Dan secara pribadi mudah-mudahan bisa mengambil bagian dalam hal itu. Dan itu menjadi pertimbangan bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh dan masuk ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbil Alamin. Sahabat sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Islam dan peradaban, tentang Islam futuristik, khususnya kita sambungkan dengan kajian yang sebelumnya di mana kita telah melakukan kajian terkait dengan bioengineering atau rekayasa biologi, dan lebih khusus lagi adalah medical engineering, terapi-terapi kesehatan yang memanfaatkan mekanisme alaminya yang ada pada makhluk hidup. Sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam surat Ad-Dariyat ayat 20-21 bahwa di semua ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi dan pada dirimu sendiri itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi proses pembelajaran secara saintifik, teknologis, peradaban sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan kita sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mengenal Allah, memahami Allah, dan kemudian mengagumkan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Sahabat sekalian, maka dalam kesempatan ini kita mencoba untuk melihat masuk ke dalam diri kita sendiri khususnya terkait dengan apa yang kita bicarakan di episode-episode yang lalu bahwa tubuh manusia ini adalah fenomena yang luar biasa dan lebih khusus lagi kita melihat bagaimana tubuh yang sakit itu bisa mengalami proses penyembuhan secara alamiah dengan menggunakan mekanisme biologis yang ada di dalam tubuh manusia itu sendiri. Di kesempatan kali ini kita akan banyak bicara atau lebih fokus bicara pada teknologi stem cell. Mungkin Anda sudah pernah mendengar terapi stem cell karena ini sudah 2-3 dekade yang terakhir ini mengalami perkembangan yang terus semakin baik dan semakin populer digunakan oleh masyarakat luas. Bahwa terapi stem cell itu adalah teknologi medis yang diharapkan akan menjadi teknik penyembuhan berbagai macam penyakit ke masa depan. Stem cell ini adalah terapi penyembuhan yang bukan hanya pada tingkat organik melainkan sampai pada tingkat seluler. Jadi kalau yang kita bicarakan di episode yang lalu itu adalah transplantasi organ, terusakan organ diganti dengan organ yang mirip dengan itu baik dari binatang maupun dari manusia. Nah terapi stem cell ini menukik lebih dalam lagi organ tersusun dari sel. Nah kerusakan organ itu biasanya atau terkait erat dengan kerusakan seluler, jaringan selnya. Maka kalau kita bisa memberikan terapi di level seluler itu secara otomatis akan menyembuhkan organ itu secara keseluruhan. Nah sahabat sekalian, yang kita harus hati-hati adalah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terkait dengan penawaran, tawaran untuk melakukan terapi stem cell itu. ada yang mengatakan stem cell itu bisa dilakukan dengan cara mengkonsumsi obat-obat tertentu. Tentu saja itu adalah salah, karena stem cell itu tidak bisa dilewatkan pencernakan, dia akan rusak di dalam pencernakan manusia. Ada lagi sel-sel yang sudah keada luar sah, karena didatangkan dari luar negeri misalnya, dan kemudian lama tidak digunakan, maka sel itu mengalami kematian. Ada bahkan yang dipalsukan, dan seterusnya. Saking populernya terapi stem cell ini, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu. Nah saya ingin menggambarkan kepada sahabat sekalian, bagaimana teknologi stem cell itu yang sebenarnya, yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan ini telah banyak dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan atau para praktisi medis. Sahabat sekalian, stem cell itu adalah sel induk. Stem itu bisa bermakna batang, atau bisa juga disebut stem itu adalah awal mula, atau induk lah ya, induk dari semua jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia. Karena manusia ini memiliki jumlah sel yang sangat banyak, beragam, ada sekitar 200, lebih dari 200 jenis sel yang ada di dalam tubuh manusia, mengikuti semua fungsi-fungsi sel, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ada sel rambut, ada sel kulit, ada sel tulang, ada sel saraf, atau sel otak, ada sel mata, ada sel kuku, sel ginjal, sel liver, sel jantung, sel pencernakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada 200 jenis sel di dalam tubuh kita. Tetapi sesungguhnya ratusan jenis sel itu berasal dari sebuah sel induk. Kalau kita runut ke belakang ya, maka kita akan mendapati bahwa ratusan jenis sel di dalam tubuh manusia ini sesungguhnya berasal dari satu sel saja, yaitu sel sigut, di mana sel sigut itu adalah perpaduan dari sel telur dari seorang ibu, dan sel sperma dari seorang bapak. Ketika ini bertemu di dalam rahim, atau dipertemukan di laboratorium dalam bentuk misalnya konsep bayi tabung, pokoknya sel telur sudah dibuai oleh sel sperma, maka dia menyatu menjadi sel sigut. Nah dari sel sigut inilah kemudian membelah menjadi 2, menjadi 4, jadi 8, 16, 32, 64, dan seterusnya. Nah ketika di sesi awal itu, di fase awal itu, maka sel-sel itu belum menunjukkan fungsi yang berbeda-beda. Kira-kira sampai 4-5 hari, sel-sel itu hanya melakukan pembelahan menjadi sel embryonik, yang belum memiliki fungsi spesifik. barulah setelah itu nanti akan berkembang menjadi kepala, menjadi ada rambutnya, ada cikal bakal mata, ada telinga, ada gigi, kemudian badan, ada jantung, ada liver, dan sebagainya, sampai kakinya, dan terbentuklah organ-organ tubuh manusia dari sel embryonik itu. Nah sahabat sekalian, stem cell adalah sel induk yang belum terdiferensiasi menjadi sel-sel yang 200 jenis sel itu. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sel induk itu sebetulnya adalah sel yang bisa menjadi apa saja. Menjadi sel apa saja? Bisa jadi sel tulang, bisa jadi sel darah, bisa jadi sel sarah, bisa jadi sel segala macam. Itulah yang disebut sebagai stem cell. Nah sahabat sekalian, berdasarkan pemahaman ini, maka muncullah ide untuk menjadikan stem cell ini sebagai terapi terhadap kerusakan-kerusakan organ di dalam tubuh manusia. Karena kalau seseorang mengalami patah tulang, tulangnya rusak, maka mestinya kalau diberi sel induk ini, dia akan bisa membelah berkembang biak di sel yang rusak itu, di tulang yang rusak itu, dan kemudian menjadikan dia utuh kembali. Atau kalau livernya rusak, pankreasnya rusak misalnya, disunting dengan sel itu, maka akan mengalami proses perbaikan. Seperti ketika seorang bayi dari sel induk itu, sel ini akan membelah, membentuk menjadi organ-organ yang dibutuhkan dalam proses pembentukan seorang manusia itu. Jadi sel induk ini bisa berubah menjadi sel apapun. Nah berdasar ide itu, maka muncullah teknologi terapi stem cell ini. Oke sahabat sekalian, lantas dimanakah stem cell itu bisa didapatkan pada orang dewasa? Jadi ketika seseorang mengalami sakit, misalnya diabetes, karena stem cell ini bisa digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit yang memunculkan kerusakan organ. diantaranya diabetes, itu kerusakan pada pankreasnya, atau mungkin kerusakan pada liver, atau mungkin kerusakan pada sistem pernafasannya, paru-parunya, atau tracheanya. Atau bahkan ada penyakit-penyakit yang merusak imunitas tubuh, itu menurut para ilmuwan stem cell ini bisa diobati dengan menggunakan terapi stem cell. Nah ketika ada seorang pasien yang ingin mendapatkan terapi stem cell, maka bisa didapatkan dari mana itu? Stem cell-nya. Ada beberapa sumber stem cell. Yang pertama adalah pada diri orang itu sendiri. Jadi di dalam setiap manusia, itu ada beberapa sumber stem cell dengan tiga kategori. yaitu stem cell yang bersifat unipoten. Unipoten itu artinya stem cell itu adalah sel yang hanya bisa berubah menjadi satu jenis sel saja. Misalnya, seseorang yang mengalami kerusakan kulit. Kenapa kulit kita ini kalau terluka, kemudian dia bisa sembuh kembali, menjahit sendiri, dan kemudian sembuh dengan sendirinya. Kalaupun kita kasih obat, itu sesungguhnya bukan obat itu yang menyembuhkan luka kita. Karena obat itu hanya melindungi dari infeksi. Yang menyembuhkan, itu adalah stem cell. Di kulit kita, di tubuh kita, atau jaringan kulit kita itu, ada stem cell yang khusus kulit. Itu yang disebut sebagai stem cell unipoten. dia bisa menyembuhkan kerusakan-kerusakan dalam tubuh kita sendiri terkait dengan organ atau jaringan sel tertentu saja. Dia tidak bisa menjadi memperbaiki kerusakan di otot, atau tulang, dan sebagainya. Karena stem cell yang ada di jaringan kulit itu hanya berfungsi untuk menyembuhkan kerusakan-kerusakan kulit. Atau mungkin di tulang. Stem cell di tulang yang hanya bisa menyembuhkan tulang itu ketika patah, kemudian disambung begitu, akan terjadi proses penyembuhan dengan sendirinya. Itu adalah peran dari stem cell. Atau kerusakan di otot, ketika Anda melakukan satu kerja fisik, atau fitness yang sangat keras, otot-ototnya mengalami luka, mungkin sobek tendonnya, dan sebagainya, maka stem cell itu yang menyembuhkan. Atau di darah, atau di organ-organ yang lain. Jadi jenis yang pertama adalah stem cell unipotent. Sebuah sel induk yang hanya bisa berubah menjadi satu jenis sel saja. Tetapi ada lagi jenis sel yang multipotent. Jadi dia bisa menjadi beberapa. Itu biasanya ada di tulang sum-sum. kita. Di sana misalnya ada sel induk, atau stem cell, atau juga disebut sel punca, yang bisa berubah menjadi jenis-jenis darah. Bisa jadi darah merah, bisa menjadi darah putih. Kalau ada kanker darah, misalnya, kemudian stem cell itu yang akan menyembuhkan. Dia bisa menjadi beberapa jenis sel. Itu yang disebut sebagai multipotent stem cell. Dan yang paling bagus, yang bisa berubah menjadi sel apapun, itu yang disebut sebagai stem cell pluripotent. Pluripotent inilah yang ada pada embryo cikal bakal bayi manusia itu. Dia adalah jenis stem cell yang memiliki potensi yang paling besar, paling tinggi, dan paling hebat karena dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, maka pada seseorang yang sakit, seorang pasien, bergantung dia mau diambilkan dari stem cell yang mana. Bisa saja diambilkan dari sel tubuhnya sendiri yang unipotent, karena spesifik, atau bisa diambilkan secara multipotent, atau juga secara pluripotent. Nah, sekarang ini yang dikembangkan adalah salah satunya stem cell yang berasal dari embryo manusia. Sebelum ini yang berkembang adalah dari sel-sel binatang. Hati-hati kalau ada tawaran untuk terapi stem cell yang berasal dari sel binatang. karena itu akan memunculkan banyak masalah. Sudah banyak kasus-kasusnya diobati di negara Eropa sana, kemudian setelah pulang kemari ternyata dia mengalami alergi, dia mengalami flek-flek hitam pada tubuhnya, karena apa? Terjadi penolakan, dan kemudian terjadi alergi terhadap stem cell yang diberikan kepada dia sebagai terapi. Sahabat sekalian, di dalam teknologi stem cell ini ada dua cara yang sekarang banyak dikembangkan oleh para ilmuwan stem cell. Yang pertama yang berasal dari embryo, dan yang kedua yang berasal dari dirinya sendiri. Yang dikembangkan dari embryo ini diambillah stem cell, sel-sel induk yang berasal dari embryo yang tidak jadi. Jadi embryo itu adalah kalau ada sel telur dibuahi oleh sperma, manusia ini, pada manusia, kemudian menjadilah sel yang disebut sebagai seagut. Nah seagut itu berkembang dia selama 4-5 hari menjadi ratusan sel. Maka itulah yang disebut sebagai sel embryonik yang memiliki sifat-sifat stem cell itu, karena belum menjadi apapun, menjadi sel apapun di dalam tubuh kita. Nah ini yang bisa dimanfaatkan, digunakan untuk menterapi pasien yang sedang mengalami kerusakan organ. tingkat penyembuhannya kurang lebih setara dengan cangkok organ. Jadi kalau cangkok organ itu kan kerusakan organ pasien, kemudian yang rusak itu dipotong, diambilkan dari organ yang sehat dari orang lain. Ini yang disebut sebagai alo transplantation yang sudah kita bahas di episode yang lalu, bahwa organ dari orang lain yang sehat, itu digunakan untuk menggantikan organ yang rusak. Nah pada terapi stem cell, itu bisa juga dilakukan seperti itu, tetapi tidak di level organik, melainkan di level seluler. Yang diambil adalah stem cell-nya, atau sel induknya, atau sel puncanya, kemudian, tidak usah dipotong ini, organ yang rusak ini, melainkan ini disuntikkan ke sini, disuntikkan kepada pasien yang mengalami kerusakan organ-organ tertentu, maka sel-sel induk itu akan huming istilahnya di dalam teknologi stem cell, dia mencari sendiri bagian-bagian yang rusak itu. Maka sel-sel induk itu akan masuk atau mengalir menuju kepada organ yang rusak, dan di sana dia akan berkembang biak untuk menyembuhkan, meremajakan kembali sel-sel yang sudah mengalami kerusakan itu. Nah ini teknik yang pertama, sumbernya itu diambil dari rumah sakit-rumah sakit yang di sana misalnya nih, ada praktek untuk bayi tabung. Bayi tabung itu kan mempertemukan sel telur dengan sel sperma di laboratorium. Kemudian jadilah beberapa sigut. Kalau si orang tua ini hanya membutuhkan satu sigut, maka dari sekian banyak sigut yang jadi, itu dimasukkan satu saja ke dalam rahim si ibu. Nah selebihnya, itu dikembang biakkan. Yang dianggap sampah, dalam tanda petik, sebetulnya itu adalah cikal bakal manusia. Dianggap sampah sel yang kemudian bisa dikembangkan di laboratorium, dan 4-5 hari kemudian akan menjadi ratusan sel, sel induk, yang ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyembuhan, terapi pada sel-sel yang rusak dari pasien yang mengalami masalah kesehatannya itu. Tetapi banyak yang melakukan penentangan terhadap hal ini, dikarenakan ini melanggar kode etik, baik terhadap orang tua yang memiliki sisa-sisa dari sel bayi tabung itu, maupun secara kemanusiaan, ini semacam jual-beli organ yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Tetapi secara teknologis, ini bisa dilakukan. Cuman secara etik, ini sedang dipermasalahkan. Nah yang kedua adalah yang lebih bisa diterima oleh medis maupun secara etik, yaitu yang berasal dari dirinya sendiri. Dari diri pasien itu sendiri yang kemudian diambillah stem cell-nya dan dikembangbiakkan dengan teknologi yang disebut sebagai IPS, Indus Pluripotent Stem Cell. Jadi, tubuh kita ini, sel-selnya akan terus menua. Ketika sel-sel tubuh kita menua, maka stem cell kita juga akan ikut menua. dan itu memiliki potensi penyembuhan yang ikut menurun. Makanya pada orang-orang yang berusia lanjut, kalau dia terjadi luka, maka penyembuhannya lebih lama dibandingkan anak-anak muda. Kenapa? Karena stem cell-nya memang sudah ikut menua. Sehingga potensi penyembuhannya juga akan menjadi melambat. Seseorang yang usianya sudah 60-70 dianjurkan untuk tidak misalnya melakukan operasi pembedahan. Kenapa? Karena stem cell-nya itu sudah ikut menua dan proses penyembuhannya akan menjadi lebih lama. Tetapi, sekarang ini muncul teknologi yang bisa memutar balik usia sel itu. Jadi, diambillah stem cell dari dalam tubuh kita, kemudian dibawa ke laboratorium dan di laboratorium itu diberi perlakuan yang namanya IPS, Indus Pluripotent Stem Cell, di mana usia dari sel itu kemudian diputar balik menjadi lebih muda. Nah, stem cell yang lebih muda ini kemudian memiliki potensi yang menyembuhkan lebih besar dibandingkan stem cell yang sudah tua. Nah, maka dengan cara ini stem cell yang sudah diberi perlakuan untuk dimudahkan kembali itu dibiarkan di laboratorium selama beberapa hari dan kemudian menjadi minimal 150 sel stem cell itu dan disuntikkanlah kepada orang yang sedang sakit itu. Maka akan terjadi perbaikan kerusakan organ-organ tubuh pasien itu sendiri dari stem cell-nya sendiri. ini yang sekarang sedang dikembangkan menjadi fokus dari pengembangan terapi stem cell karena dijamin aman. Berasal dari dirinya sendiri, dikembangkan di laboratorium, dikembalikan lagi kepadanya, maka tidak ada penolakan dari dalam tubuh orang itu. Berbeda dengan stem cell yang diambil dari orang lain. Kalau diambil dari saudaranya misalnya, bisa juga, tetapi potensinya kira-kira tinggal 70%. Bisa juga diambil dari orang tuanya, tapi potensinya tinggal 50%. Yang paling bagus adalah diambil dari dalam dirinya sendiri. Sahabat sekalian, teknologi terapi stem cell ini kemudian mendapatkan bukti-bukti dari pasien yang kemudian berhasil disembuhkan. Salah satu kisah sukses dan ini menjadi titik tolak dari perkembangan teknologi stem cell ke masa depan yang semakin menjadi harapan adalah apa yang terjadi pada seorang wanita berusia 30, wanita Kolumbia namanya Claudia Castillo di mana dia mengalami kerusakan sistem pernafasannya. bukan pada paru-parunya tetapi pada tracheanya. Trachea itu adalah pipa saluran nafas yang menghubungkan dari saluran nafas atas hidung atau mulut menuju kepada paru-paru. Itu terserang oleh virus TDC dan kemudian tracheanya itu mengalami kerusakan parah sehingga dia terancam kematian. Karena kalau saluran itu rusak ya meskipun paru-parunya tidak rusak dia akan gagal nafas. Maka dokternya menyarankan dia untuk melakukan sebuah teknik penyembuhan menggunakan stem cell itu. Di sini terjadi sebuah proses yang sangat menarik di mana tim kedokteran yang ada di rumah sakit Barcelona di Spanyol jadi dia orang Kolumbia tetapi kemudian dibawa ke Spanyol di Barcelona dan di terapi stem cell di sana menggunakan gabungan dua teknologi yaitu teknologi cangkok organ dan teknologi stem cell pilihannya adalah trachea itu harus dipotong dan kemudian diganti dengan trachea yang baru yang tidak rusak maka bisa saja diambilkan dari trachea orang lain saluran nafas orang lain pendonor yang tentu sudah meninggal dunia karena kalau diambil tracheanya pasti itu adalah donor yang meninggal dunia tapi masalahnya kalau diambilkan sepenuhnya trachea dari orang lain dan kemudian dicangkokkan ke saluran nafas Claudia Castillo itu maka sangat mungkin akan terjadi penolakan dan kalau terjadi penolakan maka dia akan gagal nafas juga nah lantas dokternya menyarankan untuk memadukan dengan teknologi stem cell itu apa yang dilakukan begini Claudia Castillo dirawat di rumah sakit kemudian dicari donor trachea diketemukanlah seorang wanita berusia 51 tahun yang meninggal dan kemudian bersedia mendonorkan tracheanya maka dipotonglah trachea pipa saluran nafas dari pendonor tadi sepanjang yang diperkirakan akan disambungkan kepada pasien si Claudia ini tetapi untuk mengurangi atau menghilangkan penolakan dari tubuh pasien yang menerima donor ini apa yang dilakukan oleh dokter pipa nafas ini pipa sistem pernafasan ini kemudian dimasukkan di laboratorium dan dirontokkan dulu pembungkusnya sel-sel daging otot jaringan-jaringan pembungkus dari trachea itu dirontokkan dibuang sehingga tinggal kerangkanya saja nah setelah itu trachea yang tinggal kerangkanya ini kemudian dibalut dengan stem cell yang berasal dari si Claudia sendiri diambillah stem cell dari Claudia dan kemudian dibiarkan di laboratorium berkembang menjadi sekian ratus atau sekian ribu sel kemudian ditempelkan dijadikan satu dengan kerangka trachea itu apa yang terjadi di laboratorium kerangka trachea itu kemudian terlapisi oleh stem cell itu yang berasal dari Claudia sendiri maka ketika trachea yang sudah terbungkus oleh jaringan sel-sel yang berasal dari Claudia sendiri itu sama saja dengan menggunakan organ si Claudia sendiri dan ternyata benar dugaan dokter ketika trachea Claudia dipotong disambung dengan ini tidak terjadi penolakan dari tubuh si Claudia berhasil ini adalah sebuah cerita sukses dari terapi stem cell yang digabungkan dengan teknologi cangkok organ yang kemudian menjadi fenomenal dalam dunia medis modern setelah dicangkokkan itu lima bulan kemudian Claudia sembuh sehat seperti sedia kala berbeda dengan orang-orang yang sekedar mendapatkan cangkok tanpa menggunakan teknologi stem cell yang harus minum obat untuk menekan imunitas tubuhnya agar tidak menolak organ asing itu yang terjadi pada Claudia ini luar biasa karena organ yang dicangkokkan ke sistem pernafasan dia itu dianggap oleh tubuhnya sebagai organ tubuhnya sendiri sehat kembali seperti sedia kala dia bisa beraktifitas dengan aktivitas fisik yang normal seperti sebelum dia sakit sahabat sekalian inilah perkembangan teknologi kedokteran yang memanfaatkan mekanisme dalam tubuh kita sendiri dalam tubuh manusia sendiri tetapi dengan teknologi yang semakin maju menggunakan teknik rekayasa seluler yaitu yang disebut sebagai stem cell nah saya kira kita harus memahami perkembangan ini menjadi bagian dari peradaban yang semakin maju ke masa depan dan dengan memahami ini maka kita tidak memiliki keraguan ketika seseorang diantara kita atau sahabat kita atau keluarga kita atau siapapun diantara kita membutuhkan pengobatan-pengobatan yang berbasis berdasar pada terapi stem cell ini karena teknologinya semakin maju ke depan dan secara syariat seperti yang saya jelaskan di episode yang sebelumnya Al-Quran memberikan koridor hukum yang sangat tegas bahwa ketika seseorang perlu diselamatkan jiwanya maka itu berarti berada dalam keadaan darurat dan ketika darurat maka semua itu boleh dilakukan mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran saya kira inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai pengetahuan kita dan sebagai landasan untuk menjadi sikap kita dalam menghadapi berbagai permasalahan khususnya kesehatan dalam kehidupan masa depan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat Cangkir Tasawuf Modern saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.parnapres.com Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Padma Press Selain itu Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di padmapres.com Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya Mampir www.parnapres.com Sampai jumpa 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 Terima kasih.